Oke, terima kasih. Jadi ini adalah bab pertama dari komputer network yang berisi tentang introduction. Apa itu internet, apa itu network edge, apa itu network core. Dan seterusnya sampai 1.7. 1.7 mungkin tidak saya berikan, 1.6 tidak saya berikan. Jadi kita ambil yang 1.1 sampai 1.5. Oke, sekarang kita lihat apa itu internet. Kalau kita lihat ini, sebelah gambar sebelah kanan ini, ini adalah visualisasi dari internet. Di mana ada institutional network, contohnya Ubaya. Misalkan Ubaya itu kan ada banyak router yang gambar yang bunder ini. Gambar yang seperti piring yang ada gambarnya silang ini. Ini adalah simbol dari router. Jadi ini contohnya adalah Ubaya. Ini kalian di sini. Kalian di sini. Ini laptop kalian. Ini server-servernya Ubaya. Ini mungkin access point yang dikasih ibu. Ini nanti dari land yang ada di Ubaya ini, lokal area yang ada di Ubaya ini akan terhubung ke ASP. Mungkin Ubaya terhubung ke Telkom atau ke Indusat. Terus ini rumah kalian. Rumah, Indihome kalian yang di rumah itu. Ini land yang lain. Juga terhubung ke ASP. Mungkin ASP yang sama, mungkin ASP yang berbeda. Regional ASP itu adalah ASP yang ada di dalam satu negara. Contoh punya kita itu adalah Telkom, Indusat. Kemudian, dari lokal ASP atau regional ASP ini, nanti akan terkonek ke global ASP. Berarti ASP yang skalanya lebih besar. Skala yang lebih besar ini, nanti juga akan mempunyai member seperti regional ASP. Tapi bukan di Indonesia. Mungkin regional ASP yang ada di Singapur, di Thailand, di Malaysia. Semua konek ke global ASP. Di global ASP itu nanti dia akan terkonek mungkin dengan satelit, mungkin dengan fiber optik, dengan global ASP yang lain. Nah, itu adalah gambaran kecil dari internet. Kemudian, jadi ini adalah router. Sekarang Anda lihat link. Ada link. Link itu apa? Link itu adalah penghubung antar device yang ada di jaringan komputer. Contoh, ini link. Yang gambar garis kecil ini link. Ini link yang berkabel. Kalau link yang berkabel, ngomongnya wired. W-I-R-E-D. Kalau yang wireless, ini yang modelnya seperti ini, seperti gelombang elektron magnetik ini, seperti radio ini. Ini adalah link juga. Berarti link itu menghubungkan dua device dalam jaringan komputer. Bisa wireless, bisa wired. terus kemudian yang di ujung-ujung sini. Ini adalah end device. End device itu apa? End device atau end system. Ini adalah perangkat-perangkat handphone kalian, GPS yang ada di mobil kalian, laptop kalian, rumah, laptop di rumah, gulkas, TV. Semua itu termasuk dalam end device. Yang dikatakan end device adalah device yang ada pada paling pinggir. Paling, ini adalah end device. jadi bisa PC, bisa server, bisa laptop, smartphone, mobil, apalah. Ada orang yang ngomong end device ini juga sebagai host. Host itu biasanya yang menyediakan aplikasi, yang mengakses aplikasi. setiap end device, pasti ada apps-nya. Handphone kalian itu end device. Kalau kalian beli handphone baru, tidak akan connect. Kalau tanpa aplikasi. Berarti, end device, pasti terinstall network application. Kalau di router ada apa enggak? ada, tapi bukan aplikasi yang digunakan untuk end user. Aplikasi yang ada di dalam router itu aplikasi untuk kepentingan jaringan. Misalkan router OS, terus OS-OS yang digunakan Linux, itu ada di dalam router. Link, ada dua tadi saya ngomong, link fiber sama link, link fiber, link wireless sama link berkabel. Contoh yang wireless apa? Contoh yang wireless ya, access point, wifi, bluetooth, itu adalah contoh link-link yang menggunakan wireless. Kalau kabel contohnya ya, paper optic, UTP, nanti kalau kita ngomong link, biasanya ada istilah baru, yaitu bandwidth. Oke, sekarang ini saya stop share dulu, kita diskusi. Kita diskusi, apa sih bandwidth? Silahkan kalian on-kan link kalian. Kalau saya tanya bandwidth itu apa? Siapa yang tahu? lebar jalur data. Kecepatan transfer data. Bandwidth, kecepatan transfer data. Apa lagi? Lebar jalur data. Lebar jalur data. Ya, itu secara definisi ya. Tapi apakah itu Anda tahu apa enggak? Apakah bandwidth itu? Anda tahu apa enggak? Kurang begitu. Hah? Kurang begitu paham. Kurang tahu ya. Oke, sekarang saya tahu. Apa? Alat, Pak. Alat. Alat maksimum transfer data. Alat untuk kecepatan internet. Bukan. Ini. Oke, sekarang saya jelaskan ya. Biasanya itu pakai BPS. Terus? Terus. Kalau bandwidth-nya. Bandwidth itu kalau dalam bahasa Indonesia kan lebar jalur. Itu adalah besaran untuk menentukan jumlah paket yang bisa lewat dalam sebuah link yang paling maksimum. jadi misalkan rumah saya itu ada bandwidth 1 Mbit per second. Artinya apa? Artinya rumah saya, ini home saya yang di rumah itu bisa mengalirkan 1 juta bit dalam setiap detiknya. Kalau dia 1 Mbit per second. Jadi dia, link saya yang di rumah itu, fiber optic saya itu bisa mengalirkan 1 juta bit dalam waktu 1 detik. Nah, artinya bit itu apa sekarang? Apa itu bit? Eh, siapa yang tahu bit itu apa? Satuan besar data. Apa? Misalnya apa? Bit. Nol dan satu. Nah, itu yang betul. Bit itu cuma nol dan satu. kalau di dalam elektronika diwakili oleh kalau nol itu adalah nol volt, kalau satu itu lima volt. Berarti pergantian antara nol volt, lima volt, nol volt, lima volt, nol volt, lima volt, itu kan nol satu, nol satu, nol satu. Nah, angka nol dan satu itu kalau yang nanti bisa di convert oleh ethernetnya menjadi coding elektrik. Misalkan aja nol dan lima volt. Maka dia bisa merubah angka nol dan satu, nol satu itu bisa menghantarkan di rumah saya itu angka nol dan satu itu satu juta nol dan satu dalam waktu satu detik. Cepat, ya? Itu bandwidth. Maksimum. Nah, sekarang bedanya dengan throughput apa? Ayo. Bedanya dengan throughput apa? Kalian orang IF ya? Jadi harus tahu throughput itu apa ya? Jangan bingung antara bandwidth. Kalau bandwidth itu jalur-jalur lebar maksimumnya. Jalan amat yani itu bisa direwati 20 mobil dalam waktu satu detik, misalkan aja. Itu maksimumnya dia. Tapi kenyataannya. Nah, kenyataannya itu throughput. contoh, rumah saya itu satu megabit per second bandwidth-nya. Tapi secara real, mungkin saya cuma 0,7 atau 0,8 mega per detiknya. Karena apa? Mungkin share dengan yang lain, share dengan tetangga, share dengan device yang sama, dengan orang lain. Nah, itu bisa berkurang. Kenyataan kecepatan yang sebenarnya atau kapasitas yang sebenarnya yang terjadi pada sebuah link itu yang namanya throughput. Kalau maksimumnya itu bandwidth. Secara umum, throughput pasti lebih kecil daripada bandwidth. Nanti ada kondisi tertentu bisa di mana throughputnya bisa lebih tinggi. tapi nanti itu, itu advance. Nah, itu bedanya tadi. Oke, sekarang kita kembali lagi ke materinya. Ini. Nah, ini adalah end device. Jadi jangan dibayangkan kalau jaringan komputer itu end device-nya hanya komputer, bukan ya. Ini foto frame, refrigerator, kulkas, ya toh. Ini untuk lihat TV, toaster, toaster sudah sampai ke bisa dikontrol melalui internet. Ya toh. Nah, semua. Semua perangkat-perangkat energi, rumah, smart home, telepon, itu adalah semua untuk end device. Jadi end device itu bukan hanya komputer, bukan hanya laptop, tapi semua yang berhubungan, yang bisa terkonek ke internet, itu end device. Di dalamnya pasti ada aplikasi. sehingga internet itu apa? Internet itu adalah jaringan yang menjaring jaringan. Jadi ini ada jaringan, ini ada jaringan, ini jaringan, semuanya dijaring dalam satu jaringan. Itulah yang namanya internet. Jaringan di dalam jaringan. Oke, setelah ini kita sampai protokol, kita sampai bab-bab berikutnya. Nah, setelah ini, ini akan habis dulu. Saya akan create ulang, saya akan kirimkan linknya ke link Anda sementara yang masih di email ya. Anda buka emailnya. Oh, berarti ini tidak pakai link ini lagi, Pak Pak? Laki ini, enggak, nanti Anda baca, baca Anda lagi, baca email Anda. Sementara saya pakai yang lebih lagi, karena ini masih putus, dia akan putus. Oh, oke, Pak.